Halo cuy, Atta Halilintar kembali menjadi sorotan netizen setelah dia membuat IG story tentang Vanessa Angel Kalian udah tau? Ini liat IG story yang dibuat oleh Atta Halilintar Yang sepertinya menurut gue ya, ketika dia sedang scroll Terus ada sebuah teks yang bertuliskan tentang Vanessa Yang tulisannya seperti ini Nikah tanpa restu orang, jangan ya dek Oh itu tren loh, itu tren ya Padahal yang tanpa restu orang tua adalah Vanessa Terpaksa direstuin karena hamil duluan Paham? Wah, wah, wah Ini yang bikin teks siapa nih? Agak jahat juga nih mulutnya yang bikin teks ya Dan Atta dibawahnya komen Afatehah buat Kak Vanessa Kak Vanessa orang baik dan teman saya Doakan yang terbaik ya buat Kak Vanessa Pak Haji, Oma, Gala, dan Kakak Fuji juga Biar Kak Vanessa tenang Jadi Atta tuh sebenernya komentarin sebuah video atau sebuah gambar Yang bertuliskan tentang Vanessa Sebenernya cuma komen Dan komentar Atta menurut gue ya Baik kok dia cuma ingin mendoakan Vanessa Dan mengajak semua yang ada disitu untuk Yuk mari doakan Kak Vanessa Bahkan Atta juga meminta untuk mendoakan Oma Gala Dan bahkan juga Fuji Menurut gue itu hal yang baik ya Sesuatu yang baik ya marilah kita ikuti Kenapa enggak? Yang agak aneh malah tulisan dari teks tersebut Yang dia bilang Vanessa ambil duluan Lu tau dari mana? Kenapa lu tiba-tiba bilang seperti itu? Kenapa kok tiba-tiba lu bikin sebuah sesuatu yang Tentang orang yang udah enggak ada di dunia ini? Udahlah tutup lah Gue usah dibahas-bahas Gue usah dibukar-bukar lagi Sebenernya Bang Atta ngajakin sesuatu yang baik ya Dia ngajakin kita untuk berdoa bersama Agar Almarhumah Vanessa tenang disana Cuma satu sih pertanyaan gue Kenapa Bang Atta jadi migestory? Masalahnya teks yang ada disitu itu Masalah tentang Vanessa yang Aha Bagaimana menurut kalian? Sikat Bye